Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi di dalam Persekutuan Doa Pagi Kita akan memulai persekutuan kita Kita akan menyanyi lagu Bila Hidupmu Dilanda Tovan Dras Bila Hidupmu Dilanda Tovan Dras Engkau putus asa hatimu lemah Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan hari hitunglah Kau akan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan hari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Mari kita berdoa Kami tidak mampu menghitung Berkat-berkat yang kau limpahkan Dalam kehidupan kami ya Bapak Bahkan pada pagi hari ini ketika kami bangun Sesungguhnya kami sedang menyambut lagi berkat Tuhan Apalagi ketika kami memulainya Di dalam Persekutuan Doa Dengan engkau dan dengan saudara-saudara kami Kiranya engkau mau menyambut kami Bahkan engkau mau mengajar Mau memberikan kepada kami Nasihat-nasihat Yang selalu kami butuhkan Agar kami dapat melewati Setiap bagian kehidupan kami Dengan Suka cita Dengan penuh syukur Kepadamu Berbicara lah kepada kami Lewat hambamu ini ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini Sesuai dengan Nas yang telah ditetapkan dalam saat kedua Kita bersama-sama akan dituntun Oleh firman Tuhan Yang terdapat dalam Efesus pasal 2 Ayat 4 sampai 10 Efesus 2 ayat 4 sampai 10 Demikian firman Tuhan Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Saya Pernah mengajar di sebuah universitas Kristen Dan karena itu adalah universitas Kristen Maka pelajaran agama Wajib adalah agama Kristen Tetapi mahasiswa-mahasiswanya itu Berlatar belakang berbagai macam agama Sudah-sudah Pada suatu waktu di dalam pembahasan tentang keselamatan Jadi kita sedang membahas tentang keselamatan Tiba-tiba ada seorang mahasiswa Ya mahasiswa Kristen Yang dengan berapi-api Bukan tiba-tiba Ada seorang mahasiswa Kristen Yang dengan berapi-api Menjelaskan pandangannya tentang keselamatan Bahwa keselamatan itu Hanya di dalam Kristus Yesus Hanya diberikan kepada orang Yang beriman Percaya kepada Kristus Yesus Yang tidak percaya Yang tidak percaya Tidak mengaku Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pasti dinasa Sudah-sudah mahasiswa ini Tentu saja memberi argumentasi yang panjang lebar Dengan mengutip ayat-ayat Akita Tiba-tiba sudah saudara Ada seorang mahasiswi Yang menangis Suara tangisannya cukup keras Sehingga bisa terdengar di seluruh kelas Dan kami semua kerdiam Termasuk si mahasiswa yang sedang menjelaskan Dengan berapi-api itu Saya bingung Kenapa? Sebab mahasiswi yang menangis ini Dia adalah seorang Kristen Ya ketika saya bertanya kepada mereka Pada waktu permulaan Memulai perkuliahan Dia mengaku dia adalah Beragama Kristen Jadi saya bingung Mestinya dia tidak tersinggung Dengan apa yang disampaikan oleh si mahasiswa tadi Saya justru sudah saudara Sedang merasa iba Ya sedang merasa kasihan Pada mahasiswa-mahasiswa yang non-Kristen Yang cukup banyak di kelas Ya Saya berpikir bagaimana perasaan mereka mendengar urayan itu Ya Saya membayangkan seperti saya sedang berjalan Kemudian saya mendengarkan Dari menara tempat ibadah Ya atau mungkin dari radio atau dari mana begitu Apa khutbah ya dari Ya kita tahu ya yang bukan Kristen Khutbah yang berapi-api yang Aduh Bagaimana perasaan kita ya Mengatakan orang kafir begini-begini Saya membayangkan Saya sedang membayangkan bagaimana perasaan Si mahasiswa-mahasiswa yang Sedang ada di dalam klas itu Akhirnya saudara-saudara Sambil masih Sesenggukan ya Si mahasiswa ini Bicara Dia katakan Saya punya Ngkong dan emak Yang baik sekali Ya mereka justru yang seringkali Menyuruh saya pergi ke gereja Ya tidak boleh lupa Ke gereja Tapi sampai mereka meninggal Mereka Tetap non-Kristen Mereka tetap memegang Kepercayaannya yang lama Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Tapi mereka baik Mereka bantu orang Mereka setia melakukan ibadah ritual-ritual agamanya Kenapa saya menangis Saya berpikir Kok Tuhan tega Tuhan tega memasukkan mereka ke neraka Ya Apakah Tuhan tega membinasakan mereka Itu yang menyebabkan saya tidak tahan Untuk tidak Untuk apa Saya tidak bisa menangan Tangis saya Dia bilang Sedara-sedara Coba kita tempatkan Diri kita Di dalam diri si mahasiswa itu Yang begitu sayang Pada emak dan ngkong Dan tahu Mereka itu adalah orang-orang baik Si mahasiswa yang ingin sekali Supaya emak dan ngkongnya itu juga Tidak dibinasakan Tidak disiksa di neraka Masa orang baik disiksa di neraka Coba sudah-sudara Kita tempatkan diri kita Di dalam diri mahasiswa-mahasiswa non-kristen Yang ada di kelas itu Bagaimana ya kira-kira pikiran mereka Bagaimana perasaan mereka Sudah-sudara Saya tidak bisa berbahasa Jawa Walaupun ada darah Jawa di dalam Tubuh saya ini Tapi saya Saya pernah mendengar Saya sering mendengar Ya istilah ini Mudah-mudahan tidak salah nih Sebutan saya Ngo no yo ngono Neng ojo ngono Emang begitu sih Tapi mbok ya jangan begitu Kira-kira itu mungkin ya Sudah-sudara Maksudnya Emang benar begitu Tapi mbok jangan begitu Terlalu kasar Kayak tidak berperasaan Sudah-sudara Sudah-sudara Di dalam Efesus 2 ayat 8 Di sana jelas dikatakan Kita diselamatkan Memang oleh iman kita Kepada Kristus Namun itu juga Pemberian Allah Kita beriman Tetapi kita juga Cuma dikasih Sebab itu Di dalam ayat 9 Paulus ingatkan Jangan memegahkan diri Jangan membanggakan dirimu Dia katakan ini Kepada orang-orang Yahudi Tentu saja Ya Soal Keselamatan Ya Itu Pemberian Tuhan Hal masuk dalam Kerajaan sorga itu Bukan Bukan milik kita Bukan kita yang tentukan Tetapi itu Adalah Milik Allah Hak Allah Yang dia berikan Kepada kita Pemberian Allah Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Apa sih yang seringkali Membuat kita Tidak memiliki damai Di dalam hati kita Tapi juga damai Tidak memiliki damai Dengan orang-orang Yang ada di sekitar kita Ya Seringkali Sudah-sudah Kita Kita Karena kita Karena kita Membuat aturan-aturan Membuat prinsip-prinsip kita Yang buat Aturan-aturan Prinsip-prinsip Yang sesuai dengan Kemauan kita Ya Sesuai dengan kemauan kita Dan tanpa kita sadari Kita mau Allah juga berpikir Allah juga berprinsip Seperti itu Kita menjadikan Allah itu Seperti kita Manusia Bahkan Seperti diri kita Kalau kita Orang tidak Ke gereja Orang yang tidak Percaya kepada Kristus Ya Tidak boleh dapat berkat Ya Tidak boleh dapat Rejeki dari Tuhan Ya Itu maunya Kita Sudah-sudah Tapi apakah itu Maunya Allah Di dalam Alkitab Sudah-sudah Kalau sudara buka Matis 5 Ayat 45 Disana dikatakan Allah menerbitkan Matahari Ya Bagi orang yang Jahat Dan orang yang Baik Allah menurunkan Hujan Bagi mereka Yang tidak benar Dan Mereka yang benar Sudah-sudah Ya Itu Allah Sudah-sudah Makanya Kita gelisah Marah Kecewa Ya Kalau mereka Yang menurut kita Tidak layak Untuk hidup Hidup nyaman Kita gelisah Kita marah Kalau mereka Yang menurut kita Tidak benar Itu Dapat rejeki Sudah-sudah Karena apa Karena kita Berpatokan Pada prinsip Kita sendiri Tadi Ya Bukan pada Apa Yang Allah Tunjukkan Yang jelas Ada Di dalam Firmannya Sudah-sudah Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Surat Efesus ini Adalah Surat Gembala Ya Surat Gembala Surat Gembala Dari Rasul Paulus Untuk orang-orang Kristen Di kota Efesus Jadi Di sana Sudah-sudah Ada orang-orang Kristen Keturunan Yahudi Tetapi juga Ada orang-orang Kristen Non-Yahudi Yang seringkali Mereka katakan Orang-orang Kristen Berlatar belakang Kafir Bahasa yang Yang tidak Apa namanya Yang Mustinya memang Tidak kita Gunakan Sudah-sudah Tentu ada sesuatu Yang ditunjukkan Oleh orang-orang Yahudi Yang rupanya Dilihat oleh Rasul Paulus Sebagai sesuatu Yang Yang tidak beres Yaitu Kecenderungan Untuk membanggakan Diri Dengan Keyahudian Mereka Bahwa Seolah-olah Mereka itulah Yang layak Mendapatkan Berkat Tuhan Mereka itulah Yang layak Untuk Diselamatkan Ya Sehingga Rasul Paulus Katakan Hati-hati Jangan ada orang Yang memegahkan Diri Kamu juga Cuma dapat Dari Tuhan Ya Sudah-sudara Paulus Tegas Katakan Keselamatan Itu Cuma Karena Pemberian Dan Karena Kebaikan Allah Sudah-sudara Ya Paulus Ingin Orang-orang Krisen Yahudi Dan Non-Yahudi Ya Hidup Bersatu Yang Yahudi Jangan Banggakan Diri Dengan Keyahudiannya Dengan Apa namanya Darahnya Sebagai Orang Yahudi Tetapi Yang orang-orang Yunani juga Belajar Sungguh-sungguh Percaya Dan hidup Di dalam Kekudusan Sudah-sudara Sebagai Orang Kristen Sebagai Orang Percaya Bagaimana Seharusnya Hidup Hidup Kita Bagaimana Seharusnya Kita Bersikap Supaya Kita Bisa Ada Damai Di Dalam Diri Kita Dan Ada Damai Dengan Sesama Kita Di Indonesia Ini Yang Macemuk Yang Terdiri Dari Begitu Banyak Macam Ragam Agama Dan Kepercayaan Sudah-sudara Sudah-sudara Yang Pertama-tama Supaya Kita Bisa Ada Damai Dalam Diri Kita Dan Damai Dengan Sesama Kita Tentu Kita Harus Tetap Percaya Bahwa Kristus Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Harus Sungguh-sungguh Percaya Tentu Kita Juga Harus Terus Berserah Kepada Roh Kudus Minta Supaya Dia Menuntun Kita Melakukan Firman Tuhan Dengan Taat Dengan Setia Tetapi Apa Apa Harus Kita Lakukan Arahkan Perhatian Kita Sungguh-sungguh Pada Tuhan Dan Tidak Usah Peduli Tidak Usah Mempersoalkan Orang Lain Apakah Mereka Layak Atau Tidak Layak Untuk Mendapatkan Berkat Untuk Mendapatkan Kasih Atau Mendapatkan Anggara Keselamatan Dari Tuhan Biarkanlah Mereka Mereka Di hadapan Allah Itu urusan Mereka Dengan Allah Bukan Urusan Kita Urusan Kita Adalah Menata Diri Kita Urusan Kita Adalah Terus Menolong Diri Kita Untuk Menjadi Orang Kristen Yang Taat Setia Orang Kristen Yang Sungguh-sungguh Layak Mendapatkan Anugerah Allah Jika Orang-orang Itu Jika Mereka Diberkati Dan Berlimpah Hidupnya Mari Kita Bersyukur Untuk Itu Tidak Justru Kita Komplain Kepada Tuhan Karena Apa Karena Kita Membanding Bandingkan Berkat Kita Dengan Mereka Sudah Sudara Apa Yang Harus Kita Lakukan Hitung Saja Berkat Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Dan Syukuri Hitung Berkat Yang Kita Dapat Sudah Sudara Kalau Kita Fair Kita Tidak Dapat Menghitung Banyaknya Berkat Yang Tuhan Sudah Karuniakan Kepada Kita Dengan Demikian Sudah Sudara Kita Akan Hidup Dengan Penuh Syukur Ya Kita Akan Damai Di Dalam Diri Kita Di Dalam Hati Kita Dan Kita Juga Akan Damai Dengan Sesama Kita Tuhan Menolong Kita Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Bapak Untuk Boleh Mendengarkan Firman Terima Kasih Untuk Boleh Mendapatkan Anugrah Keselamatan Dari Tuhan Terima Kasih Untuk Boleh Mendapatkan Begitu Banyak Berkat Sehingga Kami Mampu Melewati Hari Kami Terima Kasih Karena Ada Begitu Banyak Berkat Pertolongan Penyertaan Kasih Setia Tuhan Yang Tuhan Sudah Sediakan Di Jalan Kehidupan Kami Akan Melanjutkan Melanjutkan Lagi Hidup Kami Melakukan Berbagai Aktivitas Pada Hari Kami Serahkan Semuanya Kiranya Tuhan Ikut Campur Menolong Kami Supaya Apa yang Kami Lakukan Setiap Aktivitas Kami Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Kami Serahkan Pergumulan Pengumulan Keluarga Kami Teman Teman Handai Tolan Pergumulan Dari Masyarakat Kami Pergumulan Dari Pemerintah Kami Pergumulan Dari Setiap Orang Yang Berusaha Untuk Dapat Menjalani Hidup Dengan Baik Kami Percaya Tuhan Akan Beserta Dengan Kami Semua Itu Cukup Bagi Kami Bagi Dunia Ini Karena Kebaikan Tuhan Menolong Kami Untuk Dapat Memperoleh Hal-hal Yang Baik Pada Hari Ini Dan Pada Masa Depan Kami Terima Kasih Bapak Inilah Doa Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Menaikan Seru Doa Kami Amin Selamat Beraktifitas Sudah Sudara Tuhan Memberkati Kita Semua Terima